Koreksi kesalahan perubahan kebijakan akutansi, perubahan estimasi akutansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan pada PSAP 10. Nah, jadi asal mula dari PSAP 10 ini, itu disebabkan karena adanya latar belakang, bawasannya di dalam catatan penyajian atas laporan keuangan. Itu entitas harus melaporkan pengaruh kesalahan perubahan kebijakan akutansi, perubahan estimasi akutansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam LRA, atau juga di dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian di neraca, kemudian di laporan operasional, artinya pada tujuh laporan keuangan, yang dalam hal ini adalah laporan keuangan SAP. Nah, di sini ada definisi. Definisi apa itu kebijakan akutansi. Jadi kebijakan itu meliputi prinsip, dasar, konvensi, aturan, praktik yang spesifik, yang dipakai oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Nah, yang dikatakan dengan kesalahan itu adalah penyajian akun POS secara signifikan, tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan, priode berjalan atau priode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akutansi agar akun POS yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Nah, jadi yang dikatakan dengan koreksi kesalahan itu adalah koreksi kesalahan akuntansi. Atau juga jumlah koreksi yang berhubungan dengan priode yang sebelumnya yang sudah disajikan. Terkait dengan penyesuaian dari kesalahan maupun juga saldo anggap, saldo ekuitas. Jadi koreksi yang berpengaruh secara material pada priode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Nah, kesalahan di sini dikategorikan dua. Artinya ada yang kesalahan berulang, ada kesalahan berulang yang sistemik. Nah, ini ya. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan kembali dikelompokkan atas dua, yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada priode berjalan, atau juga kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada priode sebelumnya. Jadi yang priode sebelumnya dan yang sekarang. Nah, kesalahan berulang dalam sistemik adalah kesalahan disebabkan secara alamiah. Dan jenis transaksi tertentu yang diperkirakan terjadi secara berulang. Contohnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Nah, jadi terkait dengan tagihan pajak, misalnya. Baik itu pajak daerah, atau juga pajak nasional, gitu ya. Nah, itu salah satu dari contoh adanya terjadinya kesalahan berulang. Kesalahan berulang di sini, priode terjadinya secara berjalan, dan juga pada sebelum-sebelumnya. Nah, koreksi kesalahan yang tidak berulang terjadi pada priode berjalan. Baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang terjadi pada priode sebelumnya dan menambah posisi kas apabila laporan keuangan priode tersebut sudah diterbitkan. Dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain dalam hal mengakibatkan perubahan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada saldo anggaran lebih. Nah, ini beberapa contoh ya. Koreksi kesalahan belanja, yaitu adanya penambahan saldo kas. Penambahan saldo kas dampaknya adalah adanya pengembalian belanja. Belanja pegawai tahun lalu karena telah perhitungan jumlah gaji dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lainnya. Yang menambah saldo kas terkait dengan belanja yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal di markup dan setelah dilakukan pemeriksaan kesalahan belanja harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan dan laporan realisasi anggarannya. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas tidak berulang terjadi pada priode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Ya, apabila laporan keuangan priode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan akun kasnya dan juga akun aset yang bersangkutan. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Koreksi kesalahan untuk priode aset selain kas yaitu menambah saldo kas terkait ya, perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di markup dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan. Dikoreksi dengan penambahan saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam posisi aset tetap ya. Nah, koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada priode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas. Apabila laporan keuangan priode tersebut sudah diterbitkan, ya dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan. Jadi ada koreksi di sini ya. Begitu juga bisa dilakukan pada koreksi beban. Pada koreksi beban, yaitu adanya beban gaji atau juga beban lain-lain dari LO. Nah, itu juga bisa dilakukan koreksi. Koreksi juga bisa dilakukan pada pendapatan. Pendapatan yang tersaji pada pendapatan LRA, laporan organisasi anggaran. Jadi koreksinya berupa apa? Yaitu koreksi penambahan kas, penyotoran bagian laba perusahaan negara yang belum masuk kas. Jadi kalau ada yang belum disetor, maka boleh disetor kembali. Maka akan ada koreksi. Koreksi pada laporan realisasi anggarannya. Jadi bisa menambah kas atau menambah saldo anggaran lebih. Kalau dia menambah kas berarti ada penerimaan. Tapi kalau menambah saldo anggaran lebih, ada pengembalian. Pada LRA. Yang mengurangi saldo kas, yaitu pengembalian pendapatan, dana alokasi umum karena kelebihan transfer pemerintah pusat. Nah, ini juga. Kemudian juga koreksi kesalahan penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang, yang terjadi pada periode sebelumnya, dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan juga akun ekuitas. Begitu saja koreksi yang lainnya. Jadi bukan hanya koreksi pada pendapatan saja, pada LO, tapi juga koreksi pada penerimaan pembiayaan. Nah, jadi kalau dia contohnya penerimaan pembiayaan, yaitu setoran pembayaran cikilan pinjaman, atau juga pengembalian setoran pinjaman tahun lalu. Nah, itu pada penerimaan pembiayaan. Kemudian juga pada pengeluaran pembiayaan juga bisa dilakukan koreksi. Yaitu, pembayaran misalnya, pembayaran angsuran utang jangka panjang, atau juga pembayaran angsuran utang tahun lalu. Nah, itu ya. Begitu juga koreksinya dilakukan pada pos kewajiban. Nah, ya. Jadi pos kewajibannya seperti apa? Ya, misalnya adanya penerimaan kas karena dikembalikan kelebiayaan pembayaran angsuran. Nah, itu ya. Atau juga pembayaran suatu angsuran. Kewajiban yang harusnya dibayarkan tahun lalu, dikoreksi dengan menambah akun kewajiban. Nah, itu. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah. Nah, kemudian juga kita lihat perubahan kebijakan akutansi. Apa itu maksudnya? Jadi perubahan kebijakan akutansi, itu karena ada, adanya, apa ya, membandingkan laporan keuangan dari satu entitas, satu waktu ke waktu lainnya. Artinya ada tren. Ada perubahan kinerja. Maka bisa memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan akutansi. Bisa terjadinya perubahan kebijakan akutansi. Di situ, ya. Jadi perubahan perlakuan, pengakuan, dan juga pengukuran yang melandasi dari perubahan kebijakan akutansi. Nah, itu ya. Jadi perubahan kebijakan akutansi tidak mencakup adopsi suatu kegiatan akutansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Atau adopsi suatu kebijakan akutansi untuk kejadian atau transaksi sebelumnya yang tidak material. Nah, itu ya. Jadi bisa dilakukan koreksi. Bukan hanya perubahan kebijakan akutansi, tapi juga perubahan estimasi juga menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan yang dikatakan dengan koreksi. Jadi koreksi itu bisa dilakukan karena perubahnya estimasi. Seperti apa misalnya? Nah, estimasinya adalah misalnya masa manfaat aset yang sebelumnya 6 tahun jadi 5 tahun. Nah, berarti kan itu berubah kebijakan estimasi. Maka bisa berubah koreksi. Bisa dilakukan koreksi. Begitu juga koreksi di laporan keuangan karena adanya operasi yang tidak dilanjutkan. Ya, misalnya karena apa? Ya, karena apabila suatu tupoksi atau entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan maka operasi kegiatan proyek harus juga dihentikannya. Nah, jadi bisa dilakukan koreksi di laporan keuangannya. Standar membolehkan. Jadi yang bukan ada juga kategori yang bukan penghentian operasi. Seperti apa? Ya, seperti permintaan berubahnya permintaan. Berubahnya permintaan dari tahun ke tahun. kemudian juga adanya relokasi program atau juga proyek ke daerah lain. Nah, itu yang menunjukkan ada operasi yang tidak dilanjutkan dikecualikan untuk dikoreksi. Jadi ketiga kriteria ini diapakannya dikecualikan. Dan berlaku 2010. Nah, itulah yang terkait dengan PSAP 10. Silahkan kalau ada yang mau kita diskusikan. Silahkan. Baik. Nah, sekarang kita evaluasi tugasnya ya. Kita evaluasi tugasnya di mana sudah di email ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.